Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Adinur Prayogi Jadi pada kesempatan hari ini Kita berada di Kabupaten Sawaran Provinsi Lampung Agenda kita hari ini Kita akan berkunjung ke Kebun Alpukat Miki Milik Nitra kita Dan yang sudah membeli bibitnya dari kita semuanya Jadi kebetulan kita hari ini Agendanya Yaitu pepergian Ke arah pesawaran Jadi sekalian kita mampir Dan menengok bagaimana kondisi kebunnya Sekarang umurnya Sekitar 2 tahun 4 bulan teman teman Dulu tanam itu sekitar bulan 2 Bulan 2 tahun 2022 Dan 2021 Berarti ada yang umur 3 tahun dan ada yang umur 2 tahun Nah sekarang kita akan melihat Sekarang kondisinya bagaimana Apakah ada yang berbuah Atau tidak teman teman ya Kalau yang kemarin sudah berbuah sekali ya Sekarang kita gak tahu kondisinya Karena sekarang di Lampung Masih hujan full dan masih tinggi curah hujannya Jadi kita akan tengok bagaimana Kondisi bibitnya atau pohonnya Yuk saksikan video kali ini Jangan lupa di subscribe Bagi yang subscribe Oke teman teman Sekarang kita lagi perjalanan ya Menuju ke lokasinya Memang jalannya sedikit kurang bagus ya Ini areal peradangan Atau kebun-kebun singkong Kebun karet Kebun jagung Semuanya hampir ada disini Nah disamping ini ada kebun alpukat juga ya Cuman bukan dari kita bibitnya Dan ini sudah besar-besar teman Umurnya ada hampir 5 tahunan Cuman belum ada penampakan Yang berbuah sama sekali ya Itulah terkadang kita Bagaimana harus memilih bibit Yang mempunyai kevalitan Atau Kualitas yang terjamin ya Supaya tidak seperti itu Kita menunggu lama Dan akhirnya tidak berbuah juga teman teman Nah Itu disana itu posisi kebunnya ya Sebentar kita sampai teman teman ya Oke teman teman Ini posisi kondisi bibitnya ya Ukurannya sangat super-super sekali teman teman ya Nih Pohonnya mantap Subur-subur sekali Oh sekarang Sedang ditumpang sehari dengan jagung ya Ini musim penghujan ya Musim penghujan Mudah-mudahan nanti Ini sepertinya Bulan kemarau Bisa berbuah semuanya Kemarin sudah pada berbuah Cuman karena musim kemarau Jadinya buahnya tidak maksimal teman teman Itu sekarang kondisinya Yuk Kita akan masuk ke areal kebunnya ya Oke Sudah sampai di kebunnya ya Tinggal kita cari yang punya kebun Itu mobilnya disana Tinggal cari kondisi Yang punya kebunnya Kita lihat kondisi pohonnya ya Kondisi pohon Sementara ada yang belum berbunga Ada yang sudah mulai berbunga teman teman Ini kondisi yang sudah mulai berbunga ya Ini yang belas ini umur 2 tahun setengahan ini Sudah pada berbuah 2 kali ya Rata-rata ya Tuh sampai sana juga Ini kondisinya Ternyata sedang pada mulai berbunga teman teman Tuh kuncup-kuncup Pada tanda-tanda Mau berbunga Semuanya Yuk kita keliling ya Ini kan kondisi Mau berbunga semuanya teman teman Tuh Dan semua pohon Rata-rata begini ya Kondisinya Ini kempang saya dengan jagung Tuh sampai sana teman teman Oke teman teman Sekarang kita sudah berada di kebunnya ya Pohonnya jumbo-jumbo sekali Umur 3 tahunan Sekarang kondisinya lagi pada mau berbuah semuanya ya Karena ini musim kemarau Jadinya pohon-pohon sudah mulai pada mau berbuah ya Sudah mudahan di tahun ini Alpukat-alpukat kita Pohon-pohon kita Kebun-kebun kita Bisa berbuah semuanya Dalam keadaan sehat Dan bisa panen sampai Waktu panenya ya Ini kondisinya saya Juga sudah mulai berbunga semuanya ya Jumlah penanaman di kebun ini Hampir seribu pohon Dan Alhamdulillah sekitar 79% Kira-kiranya Yang sehat sudah pada mulai berbuah Tinggal yang lainnya Ada yang masih kecil karena sulaman Ada juga yang masih mulai belajar berbuah Ada yang sudah berbuah dua kali Ada yang mau berbuah pertama kali ini Karena variasi umur Ada yang sulaman Ada yang ketinggalan pertumbuhannya Yuk bagaimana ikuti video kali ini Jangan lupa di subscribe Oke teman-teman Kita mau keliling-keliling Agak susah ya Jadi nanti kita Sebisanya aja Keliling-kelilingnya Karena ada Banyak pohon jagungnya Jadi Pemandangannya Tertutup oleh jagung ya Sebenarnya pohonnya Super-super sekali teman-teman ya Dan kondisinya Sudah pada Mau berbuah semuanya Ini yang umur Hampir 3 tahun ya Batangnya Mantap ya Sudah hampir Sekaki saya besar lagi ya Rata-rata Pohonnya dibuat Tabang 2-3 Dari bawah ya Jadi pohonnya memang Rekomenasi dari kita dulu Dibuat Tajuknya Tajuk melingkar semuanya Jadi Mohon maaf Nanti kalau videonya Agak susah ya Karena Memang kondisinya Seperti ini ya Full jagung Kita aja Mau jalannya susah teman-teman Ini juga Jadi memang Mayoritas Sekitar 70% Sudah Musimnya berbunga ya Tuh teman-teman Tuh Ini nanti ini Mudah-mudahan Buah Bunganya jadi semuanya Buahnya jadi semuanya Bisa kita orderkan Buahnya ya Tuh Ini total Pohon ada sekitar Seribuan pohon Perkiraan yang masih tersisa Pohonnya sekitar Rapan ratusan Tuh Bunganya mantap semuanya Pada berbunga semuanya Mantap teman-teman Dan pohonnya terbilang sehat teman-teman ya Nanti disana ada pohon yang sakit ya Ada pohon yang sakit Dia indikasinya Yaitu penggerek batang dari bawah ya Ini juga Lagi berbunga semuanya Oke teman-teman tuh ya Berbunga semuanya ya Unjung-unjung Mulai berbentuk Bulatan-bulatan semuanya Sana juga ada Yuk kita ke depan aja ya Disini Susah Besar-besar semuanya Ketinggian pohon sekarang Kurang lebihnya sekitar 3 meter Umur hampir 3 tahun Buah yang kedua Yang kedua kalinya Ada yang 4 tahun juga ya Yang dulu pertama kali tanam Uji coba Seperti itu Itu hampir 4 tahun Ini 4 tahunan Hampiran Ini yang besar sekali Pokoknya Ini juga Lagi pada Mau berbuah nih Tuh Bulat ini Jadi contoh-contoh Kondisi tunas Yang Mau berbuah ya Dia Jadi tunas Yang itu mandak Dan dia Berbentuk Bulatan-bulatan Seperti ini teman-teman tuh Dan Mayoritas semuanya ya Memang ini Lagi musimnya Mendekati musim kemarau Tanaman-tanaman Pada Mau berbuah Kesini Lagi Buah juga Mulai berbentuk Bulatan-bulatan Nah jadi Kondisi pohon Yang sehat itu Dia tetap hijau Tetap hijau Seperti ini ya Ketika dia Mau berbuah Kecuali Di dalam pot Kita mainkan Stres air Dia Mulai Menguning Menguning karena Dia kekurangan air Kekurangan insur hara Cuma Kalau hijau Seperti ini Dia tandanya sehat Dan kondisi di lapangan Seharusnya Dia berwarna Tetap hijau Seperti ini ya Jangan menguning Kalau menguning Ketika menjadi buah Dia akan Stres Dan akan mati Pohonnya Oke ya Mungkin sekian dulu ya Video kulit kita Semoga Video ini Memambah Inspirasi kita Dalam berkebun Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton